Shalom, sudah makan pagi semuanya. Saya berharap saudara bersuka cita menyambut firman Tuhan pagi hari ini. Buka hati saudara selebar-lebarnya, buka telinga saudara selebar-lebarnya, dan tutup mulut saudara rapat-rapat saudara ya. Biar kita dengar Tuhan berbicara kepada kita, kita sediakan hati yang terbuka, telinga yang mendengar. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, satu minggu yang lalu kita baru saja merayakan hari kasih sayang, hari Valentine. Yang menurut saya sebetulnya Valentine itu harus kita rayakan setiap hari saudara, dalam hidup kita. Tetapi hari itu ditetapkan menjadi hari kasih sayang, dan semua orang bicara tentang cinta, tiba-tiba kita ke mall, semua ornamen berubah jadi merah jambu saudara. Saya juga gak ngerti kenapa-apa hubungannya antara Valentine dengan merah jambu saudara. Tapi semua orang mendadak tiba-tiba pakai baju warna merah jambu. Dan bicara tentang kasih itu sesuatu yang sangat menarik saudara, untuk dibicarakan. Semua orang sangat suka bicara tentang cinta. Dunia bicara tentang cinta, dan kita juga suka lagu-lagu yang bicara tentang cinta. Dan semua hal bisa dibikin, dikaitkan dengan cinta. Ada lagu tentang jatuh cinta, betul? Ada lagu tentang putus cinta, saudara. Nah saya cerita tadi pagi, bahwa beberapa waktu ini, saya lagi dengar satu radio, dan kemudian ternyata ada lagu top request. Lagu yang selalu diminta untuk diputer. Karena lagu ini menduduki rating yang tinggi. Dan waktu lagu itu diputer terus-terus-terus, saya ini orangnya suka menganalisa. Kalau nonton film, nonton, dengar lagu, saya analisa lagu ini kesimpulannya tentang apa. Ternyata lagu yang jadi top request, itu kesimpulan saya, lagu itu bicara tentang putus cinta. Lagu yang putus cinta pun jadi top request. Kata-katanya tentang putus cinta. Lumpukanlah ingatanku. Saudara tahu lagu itu kan? Pada ketawa semua, saudara. Dan ternyata lagu ini laku, saudara. Semua kita kalau bicara tentang cinta, tidak mengenal umur, tidak mengenal background. Satu hari saya main ke rumah sepupu saya, kita lagi ngobrol, dan siang hari anaknya pulang sekolah. Anak laki-laki umur tujuh tahun, saudara. Dan kemudian dia bilang begini, Mami, Mami, kenapa ya dada saya berdebar-debar? Waduh, Maminya panik, saudara. Saya juga panik, saudara. Kenapa nih anak sakit atau gimana? Maminya langsung pegang mukanya, dilihat. Pucut atau enggak, ternyata enggak apa-apa. Dari kapan kamu berdebar-debar? Tadi waktu di sekolah, Mami. Dan kemudian dia bilang apa? Saya rasa saya lagi jatuh cinta, Mami. Dia bilang begitu, saudara. Ini anak umur tujuh tahun, jatuh cinta. Maminya 35 tahun baru laku, saudara. Cinta itu tidak mengenal umur, cinta itu membuat orang senang, membicarakan, saudara. Tetapi yang jadi masalah yang kita mau pelajari pada pagi hari ini, apakah cinta yang dipopulerkan oleh dunia, itu sama seperti cinta yang Allah populerkan. Cinta yang sama dengan yang Allah ajarkan kepada kita. Cinta yang sama dengan bagaimana Allah mencintai kita sebagai anak-anaknya. Nah, hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang kasih yang sejati, saudara. Kita mau belajar tentang cinta yang sejati. Saya ingin ajak kita membuka surat cintanya Tuhan di dalam Malkitab. Yohannes 3 ayat yang ke-16. Yohannes 3 ayat 16 ini surat cintanya Tuhan buat kita, saudara. Saya ajak kita membaca bersama-sama ayat ini, Yohannes 3 ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Satu, dua, tiga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, sekali lagi saya katakan ini surat cintanya Tuhan kepada kita. Di dalam surat cintanya Tuhan, kita bisa melihat bahwa Tuhan berkata kepada kita, aku mencintai engkau. Aku mengasihi engkau bukan dengan kasih yang biasa. Alkitab bilang dengan kasih yang apa, saudara? Yang besar. Allah sangat amat mengasihi dan mencintai kita. Dan saudara-saudara, dari ayat ini, dari surat cintanya Tuhan ini, saya ingin kita sama-sama melihat, belajar bahwa ada tiga karakteristik dari kasihnya Tuhan. Kita bisa mengenal tiga karakter kasih Allah dari ayat yang baru kita baca ini. Dan kita bisa belajar bahwa kasih yang sejati itu seperti apa? Kasih yang sejati itu sesungguhnya seperti apa? Apakah sama dengan yang dunia ajarkan dan dunia populerkan kepada kita? Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, kasih Allah yang bisa kita temui di dalam ayat ini, ternyata adalah kasih yang memberi. Kasih Allah adalah kasih yang memberi. Dikatakan di dalam ayat ini, karena begitu besar kasih Allah, kasihnya begitu besar kepada kita, dan kasih yang besar itu mendorong dia untuk melakukan sesuatu. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Seringkali orang menyamakan kata mengaruniakan ini dengan memberi. Padahal kata karunia itu mempunyai makna yang jauh lebih dalam dibandingkan dengan segenar memberi. Kalau kita dibilang kita dikaruniakan, artinya apa? Kita mendapatkan sesuatu yang kita tidak layak dapatkan, dan hanya bisa didapatkan, kalau orang yang punya itu memberikan kepada kita. Itu arti kata karunia. Kita tidak layak mendapatkan, dan kita tidak bisa mendapatkannya kapanpun, dengan kekuatan kita sendiri. Hanya bisa didapatkan, kalau orang yang punya itu memberikannya kepada kita. Itu yang disebut karunia. Jadi karunia sebetulnya tidak sama, atau bukan sekedar memberi. Tetapi kita tidak mungkin mendapatkan itu. Itu tidak mungkin untuk kita mempunyai itu. kecuali itu diberikan kepada kita. Itu yang dimaksud dengan karunia. Dan sekali lagi ayat ini menunjukkan kepada kita, Allah mengasihi kita, dia berkata, Hai anakku, aku mencintai engkau. Hai saudara-saudaraku, aku mencintai engkau dengan kasih yang besar. Dan aku memfollow up kasihku dengan sebuah pemberian. Anakku yang tenggelamku kasih. Saudara kasih itu identik dengan memberi. Jangan bicara tentang kasih, kalau kita tidak siap untuk memberi. Sebab Allah menunjukkan itu kepada kita. Dia mengasihi kita. Dan kasihnya bukan sebatas hanya di perkataan saja. Tapi dia proof, dia buktikan, dia follow up perkataannya dengan sebuah tindakan nyata. Karena itu saudara, banyak orang jadi kecewa. Karena apa? Banyak manusia berjanji, kita seringkali dijanjiin sama teman kita, tapi tidak pernah di follow up. Sehingga dikenal istilah apa? Omdo. Alias apa? Omong doang. Atau bahasa kerennya NATO, saudara. No action talk only. Kita sudah ya. Kita banyak jadi kecewa. Janji-janji, tapi tidak pernah ditepatin. Saya ini banyak dijanjiin orang, saudara. Dan banyak yang tidak terwujud. Tapi saya sudah belajar dari pengalaman, saudara. Saya sudah belajar Tuhan, hidup saya dari Tuhan. Saya tidak mau bergantung pada manusia, saya tidak mau berharap kepada manusia. Saya percaya Tuhan sanggup untuk memelihara hidup saya. Dan seizin Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup saya. Saya ini orang yang suka besuk, saudara. Jadi satu kali, salah satu, kadang-kadang kalau kita besuk orang, orang lagi sakit itu senang kita besukin. Kita besuk dengan niat yang tulus, karena dia teman kita, kita besuk dia dengan satu niat yang benar-benar murni, karena kita mau doain dia. Kadang-kadang orang yang kita besuk itu senang, saudara, dibesuk. Ya rata-rata begitulah. Saya tidak tahu, saudara pernah dengar, tidak ada orang dibesuk malah marah-marah, saudara. Rata-rata senang. Oh, terima kasih, Pak. Begini, gini, gini, gini. Nah, satu kali saya pernah besuk satu orang di Singapura, karena orang ini diamputasi, orang yang sudah tua, umur 70 lebih, saudara. Nah, jadi waktu saya besuk dia, kemudian dia minta saya, Pak, bisa gak, Pak? Bapak sering-sering ke sini, untuk nemenin saya. Karena dia ngomong sama pendeta-pendeta lain gak cocok, saudara. Kadang-kadang cocok-cocokan juga, saudara. Saya gak bilang saya yang paling benar atau paling hebat, enggak. Kadang-kadang ngobrol cocok-cocokan juga. Nah, kebetulan dia cocok sama saya. Waktu saya besuk, dia bilang, Pak, bisa gak Bapak sering-sering ke sini? Oke, Pak, saya akan atur waktu. Usahakan untuk ketemu. Jadi, saya cukup sering ke Singapura waktu-waktu itu. Ini terjadi dua tahun yang lalu. Dalam kurun waktu enam bulan, itu kadang-kadang satu bulan, saya bisa tinggal minggu di Singapura untuk nemenin dia. Kerjaannya gak ngapa-ngapain. Pagi-pagi ke rumah sakit, kemudian nemenin dia, ngobrol sama dia, sharing sama dia tentang Tuhan, tentang Alkitab, tentang apapun yang dia mau ngomong. Kemudian jam 11 malam, saya pulang dari rumah sakit. Saya tidur, besok pagi begitu lagi, saudara. Dan saya layani dia dengan baik, saudara. Pada waktu itu, dia banyak berjanji. Orang lagi senang, banyak janji. Makanya saya suka bilang begini, kalau hati lagi senang, jangan banyak janji. Kalau hati lagi marah, lagi panas, jangan terlalu banyak ngomong. Dua-duanya punya potensi untuk melukai orang. Bikin orang kecewa. Oh, banyak janji. Dan saya sudah belajar dari pengalaman. Sehingga kalau orang banyak janji, sekarang saya gak tahu mikirin, saudara. Karena saya belajar mengandalkan Tuhan. Karena survei membuktikan. Bukan famili seratus lagi, famili sejuta, saudara. Udah terbukti. Pak, nanti kalau saya udah sembuh, pak. Udah pulang ke Jakarta, nanti saya kirimin mobilnya, pak. Udah, pak. Saya masih punya mobil, pak. Saya bilang, mobil pakai satu aja gak habis-habis. Saya bilang begitu. Enggak, pak. Saya lagi kepengen, pak. Beli bapak mobil, gini, gini, gini. Sampai hari ini pentilnya pun belum kelihatan ke rumah, saudara. Tapi puji Tuhan, saya gak berharap kepada manusia. Saya bilang sama Tuhan. Tuhan ajar saya untuk gak berharap sama manusia. Orang mau janji apa, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi yang penting Tuhan tahu, saya tidak pernah minta. Saya melakukan pelayanan dengan hati yang tulus. Kadang-kadang, saudara, banyak orang yang janji, tapi gak pernah ditepatin. Termasuk suami-suami atau istri-istri. Banyak janji sama pasangannya. Banyak ngomong, tapi gak pernah diwujudkan. Suami kalau ngomong sama istri, ma, kamu ini wanita paling cantik satu RT ini, ma. Kalau ngerayu kayaknya luar biasa. Ngomongnya, I love you, ma. I love you. Tiap malam ngomong I love you. Ngomong I love you-nya sih luar biasa. Setiap hari, saudara. Tapi 15 tahun kawin, belum pernah satu kalipun kalau ulang tahun istrinya dibeliin kado. Istrinya gak pernah dibeliin baju baru. Istrinya suka bilang, Pak, kenapa sih gue gak pernah dibeliin baju baru? Ini baju yang gue pakai dari waktu kita pacaran nih. Suaminya bilang begini, Mami, kamu gak perlu baju baru. Karena semua memori kita ada di dalam baju kamu yang lama. Ini gombal, saudara. Ngomongnya, I love you. Mom, I love you. Kamu wanita paling cantik. Tapi ulang tahun gak pernah diinget. Ulang tahun perkawinan gak pernah makan bareng. Lama-lama istri jadi kecewa. Istrinya bilang apa? Lu cuma ngomong doang. Ngomongnya aja lu gede. Tapi gak pernah lakukan apa-apa. Suami-suami juga banyak yang kecewa sama istrinya. Istrinya suka bilang, I love you, Pak. Kamu pria paling gagah di dunia. Kamu adalah orang yang paling tepat buat saya. Waduh, kalau ngomong tuh gak gombal lah, saudara. Puitis banget. Tapi suaminya tiap hari gak pernah dimasakin. Tiap hari nasi bungkus. Paling kalau masak telur ceplok. Menunya sama terus tiap hari. Senin telur ceplok. Selasa telur ceplok. Rebot telur ceplok. Hari kamis suaminya berangkat kerja. Pagi-pagi dia bilang sama istrinya. Kalau ntar sore telur ceplok lagi, mata lu gua ceplok. Ketanya, saudara. Ini udah kesel stadium 4, saudara. Sehingga banyak orang yang jadi kecewa. Ah, lu mah cuma ngomong doang. Lu bilang cinta-cinta. Lu bilang sayang. Mana? Yang lagi pacaran juga begitu, kan? Kadang-kadang kita gak melihat kasih daripada pasangan kita itu diwujudkan dengan sebuah tindakan. Bilangnya cinta-cinta. Tapi pelitnya minta ampun, Pak. Itungannya, aduh sipuannya jalan bener, Pak. Katanya sayang-sayang, Pak. Lu emang kenapa? Saya bilang, iya, Pak. Kemarin aja nih. Pulang dari malam mingguan. Saya diantar naik motor, Pak. Begitu saya turun, saya bilang, Yang, terima kasih ya. Udah anter saya pulang, saya masuk dulu ya. Eh, pacar saya ngomong apa, Pak? Eh, tunggu dulu, Yang. Jangan main masuk dulu. Kemudian dia keluarin BB-nya, Pak. Dia cari kalkulator di situ. Tadi nonton berdua goban. Jigo-jigo. Enak aja, Lu. Tadi Lu makan nasi goreng, Sabantun. Lu ngotong sama gue, goban gue, Lu. Jangan bilang sayang-sayang. Bilangnya cinta, bilangnya sayang. Tapi sipuannya jalan. Gak pernah memberi, Pak. Pelitnya setengah mati, Pak. Saudara yang dikasih Tuhan, saya katakan sekali lagi. Kasih itu identik dengan memberi. Jangan bicara tentang kasih kalau saudara gak siap memberi. Dan waktu saya ngomong memberi, itu gak selalu bicara tentang uang. Gak selalu bicara tentang sesuatu yang bentuknya materi. Saudara bisa melakukan pemberian dalam berbagai bentuk waktu, perhatian, talenta, dan lain sebagainya. Itu yang saudara bisa kasih. Saya pernah baca satu tulisan yang bilangnya begini. You can give without loving. But you cannot love without giving. You can give without loving. Anda bisa memberi kepada seseorang tanpa harus mengasihi orang itu. Apakah bisa, Pak? Bisa dan seringkali kita lakukan. Kalau kita lagi naik mobil di perempatan jalan. Kemudian ada anak remaja di sebelah mobil kita. Recek, 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 recek. Apa yang kita lakukan? Kita cari uang logam buru-buru. Kemudian kita buka kaca kita setipis-tipisnya. Yang penting uang logamnya lewat. Kita kasih dia duit. Supaya dia cepat-cepat pergi. Bukan karena kita peduli sama dia seringkali. Belum tentu karena kita mengasihi dia. Belum tentu karena kita peduli dengan kehidupannya. Dengan bajunya yang compa yang camping. Tapi seringkali karena kita mau dia cepat-cepat pergi dari pinggir mobil kita. Betul? Daripada spion gue hilang, lebih baik gue kasih dia cecengan. Locengan juga gak apa-apa dah. Daripada mobil saya digaret, lebih baik dia cepat-cepat pergi. Saya kasih duit deh. You can give without loving. Tapi kalimat ini gak berhenti sampai disini. You cannot love. You cannot love. Without giving. Anda tidak bisa mengasihi seseorang tanpa memberi. Dengan kalimat positifnya kalau Anda berkata Anda sayang seseorang. Anda mengasihi seseorang. Anda mengasihi Tuhan. Anda pasti memberi kepada orang itu. Dan Tuhan sudah menunjukkan ini kepada kita. Dia berkata karena begitu besar kasihnya kepada kita. Dan dia follow up. Dia wujudkan kasihnya itu dengan sebuah cindakan nyata. Dia memberi. Dia mengaruniakan. Sesuatu yang tidak layak untuk kita dapatkan. Dia kasih buat kita. Kasih Allah adalah kasih yang memberi. Dan memberinya seperti apa? Saudara lihat ayat itu. Sehingga ia telah mengaruniakan siapa? Siapa saudara? Anaknya yang tunggal. His only begotten son. Anak satu-satunya. Anaknya yang tunggal diberikan kepada kita. Bicara tentang apa? Kata anaknya yang tunggal ini bicara tentang apa? Dia telah memberikan yang terbaik buat kita. Dia telah memberikan yang terbaik buat kita. Sehingga kalau saudara berkata kepada saya. Pak saya pengen Tuhan mengasihi saya lebih lagi. Saya mau Tuhan mengasihi saya lebih besar lagi dari hari ini. Saya ingin katakan Allah tidak bisa mengasihi engkau lebih besar lagi. Kenapa? Karena dia tidak punya lagi yang terbaik. Yang terbaik sudah diberikan kepada kita. Sewaktu dia berkata aku mengasihi engkau. Allah tidak utus mahluk lain untuk mati di atas kayu salib. Allah tidak utus manusia lain untuk tergantung di atas kayu salib. Allah tidak utus malaikatnya untuk datang ke dunia dan mati di atas kayu salib. Tapi Allah berikan yang terbaik buat kita yang dia miliki. His only begotten son. Anaknya yang tunggal. Dan ini mengajarkan kepada kita. Kalau Anda memberi kepada orang yang Anda kasihi. Pastikan itu yang terbaik. Kalau Anda berkata Anda mengasihi Tuhan. Pastikan Anda memberi yang terbaik kepada Tuhan. Bukan sisa. Bukan sisa. Karena tidak ada orang yang mau dikasih sisa. Saudara mau dikasih sisa makanan sama teman saudara? Eh. Gue pesan nasi goreng satu ya. Tapi gue gak habis nih. Ntar habis makan gue sisain buat lu ya. Lu habisin ya. Bukan begitu caranya. That is not the way. Untuk memberikan kepada temanmu. Pada waktu nasi goreng itu datang. Saudara sisihkan dulu. Siapkan dulu bagian yang masih baik. Yang bagus. Saudara beri sama teman saudara. Anda mau dikasih sisa? Gak mau. Tuhan pun juga gak mau dikasih sisa hidup saudara. Banyakan orang Kristen waktu masih sehat gak mau pelayanan. Gak mau buat sesuatu sama Tuhan. Gak mau kasih hidupnya buat Tuhan. Gak mau kasih hidupnya waktunya buat pelayanan. Gak mau kasih talentanya buat pelayanan. Gak mau kasih bahkan duitnya buat pekerjaan Tuhan. Pelit. Bin medit. Tapi kalau udah terbaring di rumah sakit. ICU. Semua udah dipakein mesin ke Robocop saudara. Udah tiap hari dengerin mesinnya bunyi. Udah koma. Tinggal nunggu titik. Baru ngomong sama Pak Pendeta. Pak Pendeta. Saya mau kasih sisa hidup saya sama Tuhan. Pendeta juga bingung. Mau gue pake buat apa? Udah gak bisa ngapain juga. Udah tinggal nunggu titik. Baru doa Tuhan. Kuberikan sisa-sisa hidupku. Tuhan dari atas ngeliat. Sisa aja lu kasih gua. Waktu masih sehat gak mau. Hari ini saya ingin katakan kepada saudara. Pada waktu Tuhan berkata. Aku mengasihi engkau. Dia gak berikan sisa buat saudara. Makanya kita bilang. Dia berikan yang terbaik. Buat anda dan saya. Bukankah kita bersyukur. Kita mendapatkan kasih seperti itu saudara. Mari berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Ini yang pertama. Kasih Allah adalah kasih yang memberi. Yang kedua saudara. Yang kita bisa pelajari dari karisi Allah. Di dalam ayat ini. Kasih Allah adalah kasih tanpa syarat. Ayat ini menunjukkan. Bahwa kasih Allah adalah kasih tanpa syarat. Atau unconditional love. Kasih yang tidak tergantung situasi. Atau saudara mungkin sering dengar istilah. Kasih yang walaupun. Bukan kasih karena. Kasih yang walaupun. Kalau kasih karena itu adalah kasih bersyarat. Aku baik sama kamu karena kamu baik sama saya. Artinya apa? Kalau kamu gak baik sama saya. Aku juga gak baik sama kamu. Itu kasih bersyarat. Tapi kasih Allah. Unconditional love itu adalah kasih. Unconditional love itu adalah kasih walaupun. Kasih tanpa syarat. Mengisi dunia pada waktu itu adalah orang-orang yang membenci Allah. Orang-orang yang reject Tuhan. Yang menolak Allah. Orang-orang yang memberontak kepada Allah. Orang-orang yang mencoba untuk menyalipkan Tuhan. Orang-orang yang mencoba untuk menjelekkan Allah. Orang-orang yang menghina Allah. Tetapi Alkitab berkata untuk orang-orang seperti itu. Tuhan berkata aku mengasihi mereka. It doesn't make sense secara manusia. Karena secara manusia kita mengasihi orang yang baik kepada kita. Betul? Bukan orang yang menolak kita. Logika kita berkata bahwa orang-orang yang kita kasihi adalah orang-orang yang menerima kita. Yang respect kita. Yang menghargai kita. Bukan orang-orang yang menghina kita. Bukan orang-orang yang menolak kita. Bukan orang-orang yang menjelekkan nama kita. Tetapi apa yang Tuhan ngomong? It doesn't make sense. Secara logika. Karena apa? Karena mindset kita itu dipattern dengan kasih yang bersyarat. You baik sama I, I baik sama you. You jahat sama I, bahkan I bisa lebih jahat dari you. Kita sudah dipattern seperti itu. Tetapi ternyata waktu saya belajar tentang kasih Allah. Saya bersyukur kepada Tuhan. Karena dia mau terima saya. Apa adanya, bukan ada apanya. It's totally different. Dengan kasih yang selama ini saya tahu. Dengan kasih yang selama ini saya dengar dari cerita orang-orang. Bahwa ternyata kasih Tuhan so much deeper dan meaningful. Punya arti yang jauh lebih dalam dari yang selama ini kita kenal. Bahwa dia terima kita apa adanya. Dia gak peduli betapa jeleknya masa lalu saya. Dia gak peduli betapa bobroknya masa lalu saya. Dia gak peduli bagaimana background saya. Tapi yang saya tahu dia berkata, aku mengasihi engkau. Apa adanya. Dan ini membuat Allah bisa menerima kita. Seberapapun jatuhnya, dalamnya, dan kelamnya masa lalu anda dan saya. Kasih tanpa syarat itu yang memampukan Allah mencintai kita selama-lamanya. Kalau kita boleh berpikir saudara. Tidak ada satupun di dalam diri kita yang bisa membuat kita berkata, saya memang pantas untuk dikasih oleh Tuhan. Karena saya jago nyanyi, karena saya bisa main musik, karena saya bisa berkotbah dengan baik. No, no, no. Dikasih oleh Tuhan bukan masalah anda punya talenta yang luar biasa. It's about your sin. Dosa. Alkitab berkata, dosa kita itu membuat kita tidak bisa dikasih oleh Tuhan. Tetapi Yesus menghancurkan semua border itu. Yesus menebus dosa kita, dia membayar dosa kita. Sehingga Alkitab berkata, dia melihat kita seakan-akan kita tidak pernah berbuat dosa. Dan dia bisa menerima kita apa adanya. Saudara-saudara, suami istri harus belajar untuk mengasihi pasangannya dengan kasih tanpa syarat. Kenapa? Karena manusia itu berubah dari waktu ke waktu. Manusia secara fisik berubah dari waktu ke waktu. Memang benar, waktu kita lihat pasangan kita pertama kali, waktu kita tertarik sama pasangan kita, itu semua karena hal yang sifatnya fisik. Betul gak? Betul gak saudara? Makanya saya suka nanya, kalau saya dengar jawaban anak muda, kadang-kadang suka lebay kalau ditanya. Eh kamu kenapa sih suka sama pacar kamu? Oh iya pak, saya lihat hatinya. Alah lebay, lu lihat isi dompetnya aja kagak bisa, mau lihat hatinya saya bilang. Udah bilang aja, saya tertarik sama dia karena memang dicantik pak orangnya. No problem. Waktu anda tertarik sama istri anda yang sekarang, waktu anda pacaran, itu mungkin karena hal-hal yang fisik. Dan itu lumrah, itu normal, itu manusiawi saudara. Tetapi berjalannya dengan waktu hubungan saudara, cinta saudara kepada pasangan anda, itu mesti naik level. Ketertarikan anda dengan pasangan anda, itu mesti naik levelnya. Tidak boleh anda tetap berjalan di level ketertarikan secara fisik. Karena manusia berubah secara fisik. Halo, tahukah anda bahwa kita menua? Kalau anda mempertahankan di level itu, maka satu hari anda akan kecewa karena istri anda 30 tahun lagi ternyata tidak seperti dulu waktu pertama kali anda ketemu dia. Apakah anda menyadari hal itu? Level anda mesti naik kepada penerimaan apa adanya bahwa dia adalah orang yang Tuhan tempatkan untuk menemani anda seumur hidup anda. Kasihmu mesti naik levelnya kepada unconditional love. Ini yang bisa membuat kasihmu bertahan sampai Tuhan memisahkan kau berdua ketika kita mati. Sampai maut memisahkan kita berdua. Itu bisa memungkinkan, dimungkinkan kita mencapai itu kalau kita menaikkan level kasih kita bukan ketertarikan secara fisik. Tetapi kita menerima dia sebagai bagian rencana Tuhan dalam hidup saya. Sebagai bagian rencana Tuhan saya sebagai bagian dari hidup kita. Kalau saya lagi pemberkatan pernikahan, kadang-kadang saya lihat kebanyakan, mostly saya lihat ini pengantinnya mukanya tegang. Orang kalau mau menikah mukanya tegang. Cakep-cakep udah di dana nih cakep-cakep di mana? Mei-meh, cincin, cung-cung lah. Nggak tahu kenapa itu saudaraan semua kali itu. Udah bagus-bagus, bajunya bagus. Tapi begitu duduk di gereja mukanya tegang. Badannya di gereja. Tapi otaknya di resepsi intarmalam. Terhujan nggak ya? Banyak yang datang nggak ya? Ini makanan cukup nggak ya? Saya suka kotba di pemberkatan nikah dan saya nggak suka yang terlalu formil. Karena mereka udah tegang, saya tidak mau membuat suasana lebih mencekam, saudara. Kadang-kadang saya suka bercanda, saya kotba dengan santai. Saya suka bilang begini, eh mempelai, kedua mempelai yang berdiri. Coba saling berhadapan. Saya bilang sama yang mempelai pria. Kamu lihat pasangan kamu nih, bakalan jadi istri kamu nih bentar lagi. Kamu bakalan hidup sama dia dan kamu akan selalu mengalami hari-hari yang 4L. Apa tuh? Lu lagi, lu lagi. Mau tidur ngeliat dia, mau makan liat dia, mau bangun tidur liat dia. Lu lagi, lu lagi. Saya bilang, kamu lihat dia. Kamu perhatiin dia sekarang. Lihat dia sepuas-puasnya nanti. Foto sebanyak-banyaknya. Cetak sebanyak-banyaknya. Taruh di dompet kamu segala macem. Awal-awal perkawinan lakukan itu. Saya bilang, kenapa? Karena 20 tahun lagi belum tentu bentuknya seperti ini. Saya bilang, saya coba kasih tau dia apa? Manusia itu berubah. Dan saya kasih contoh seperti ini. Hari ini kamu pacaran sama dia, kamu memutuskan menikah sama dia, mungkin tubuhnya langsing. Kalau lagi jalan, kamu gandengin, lingkarin pinggangnya, pakai tangan kamu cukup satu. 20 tahun lagi anaknya, udah empat. Turun mesin udah empat kali, saudara. Gendut, kempes, gendut, kempes, gendut, kempes. Dulu lingkarin tangan satu cukup, sekarang gandengin sama anak dua belum cukup, saudara. Kalau kamu mengasihi dia, kamu pertahankan cintamu karena cinta secara fisik, kamu gak akan bertahan. Saya kasih contoh seperti itu dulu. Baru saya ngomong tentang unconditional love kepada mereka. Saya bilang sama yang wanita, kamu lihat pria di samping kamu, bakalan jadi suami kamu. Lakukan hal yang sama. Kamu puas-puasin lihat dia, kamu foto sebanyak-banyaknya, kamu tempel, kamu taruh di dompet kamu di mana. Kenapa? Karena 30 tahun lagi belum tentu dia seperti ini. Kenapa kamu suka sama dia? Iya pak, saya kalau deket dia aman pak. Bapak kan tahu badannya tegap, keker, banyak bakpaunya di mana-mana gitu kan. Ada kacang merah, kacang hitam, apalah. Rasanya wanita kalau deket pria seperti itu, rasa aman, rasa secure. Oke. Kamu foto dia, kamu lihat dia sepuas-puasnya, 30 tahun lagi dia akan menyadari bahwa daya gravitasi bumi lebih kuat dari semua ototnya, saya bilang. Semua akan melorot ke bawah, saudara. People change. Ketertarikan fisik itu tidak boleh dipertahankan, saudara. Anda mesti meningkatkan level cinta anda kepada pasangan anda. Anda harus belajar untuk menerima dia apa adanya, seperti Allah menerima saudara apa adanya. Kalau enggak cintamu tidak akan bertahan kepada pasangan saudara. Satu kali saya pergi ke sebuah rumah sakit, saudara. Saya ditelepon sama seorang jemaat kami yang istrinya mau melahirkan. Pak datang pak, istri saya mau melahirkan pak, saya udah di rumah sakit. Oke, saya datang, saya bilang. Waktu saya datang, kemudian ketemu sama istrinya, istrinya bilang gini, pak tolong doakan saya pak, saya bentar lagi mau melahirkan. Saya lagi mengalami ketakutan pak. Takut apa? Saya bilang. Malumlah, kalau orang pertama kali melahirkan pasti takutlah. Tidak punya pengalaman, betul gak saudara? Jangan khawatirlah, ini akan lewat, saya bilang. Oh bukan pak, saya takutnya bukan itu pak, dia bilang. Habis takutnya apa? Saya bilang. Saya takut, kalau anak saya nanti tidak mirip sama papi-maminya gimana ya pak? Waduh, ini kasus baru nih, saya bilang. Saya mulai mikir, gak mungkin lah, kayaknya gak mungkin. Kemudian dia bilang, bapak kan tahu pak, saya bukannya sombong ya pak. Bapak kan tahu hidung saya mancung, suami saya mancung. Kulit kita dua-dua sama-sama putih. Istilahnya, maaf kata pak, dia bilang. Bibitnya bagus lah, memang suaminya ganteng, istrinya cantik. Bibitnya bagus lah pak. Tapi kalau anaknya beda gimana ya pak? Saya takut saya gak bisa sayang sama anak saya. Otak saya langsung mikir, gak mungkin kejadian Yaakub dan Laban keulang lagi tuh. Kambing belang-belang sama bintik-bintik. Gak mungkin, gak mungkin. Saya bilang gak mungkin, otak saya bilang gak mungkin. Ini pasti keluarnya bibitnya bagus. Saya bilang, bu, saya cuma bilang gini sama dia. Bu, kita berdoa. Percayalah Tuhan pasti kasih kasih yang terbaik buat ibu saya. Tapi logika saya berpikir, gak mungkin. Sudah, saya doain saya pulang. Kurang lebih dua hari kemudian, saya ditelepon sama suaminya. Pak, puji Tuhan pak, anak saya sudah lahir pak. Bapak bisa mampir pak untuk doain istri saya dan anak saya pak. Oke, saya mampir, saya bilang. Saya baru pulang dari pelayanan, gak jauh dari rumah sakit. Saya bilang, ini pas kebetulan saya dekat nih. Saya mampir lah. Begitu saya datang, suaminya tunggu saya di lobby. Kita ketemu. Pak, lihat anak saya dulu ya pak ya. Terus saya dibawa ke itu loh. Apa namanya? Showroom. Showroom, saudara. Showroom lah. Apa namanya, buat ngeliat bayi tuh. Ya, ruang bayi. Ya, kita sebut ruang bayi lah. Itu sebetulnya ada istilahnya, cuma saya lupa, saudara. Nah, itu kan biasanya ditutupin tira itu. Ada kacanya. Nah, suaminya berdiri di satu tempat. Plak. Saya berdiri di sebelahnya. Saya berpikir suaminya udah tau lah posisi anaknya dimana. Dia pasti berdiri di depan anaknya. Dan kemudian tira itu dibuka. Dan waktu saya lihat anak di depan saya, saya bilang sama dia, Pak, puji Tuhan anaknya lucu pak. Anaknya cakep loh pak. Hidungnya mancung. Dalam hati saya bilang, gue udah bilang, pasti gak mungkin terjadi gitu lah. Terus kemudian suaminya bilang gini, iya pak, lucu pak. Tapi itu bukan anak saya pak. Dia bilang, loh anak bapak yang mana? Saya bilang, bapak berdiri di situ, saya pikir anaknya yang itu. Anak saya itu yang di depan bapak. Bukan yang di depan saya ini. Itu sebelahnya pak. Begitu saya lihat anaknya, anaknya hitam loh, saudara. Saya langsung mikir, mati deh gue. Saya bilang, apa yang ditakutkan sama istrinya terjadi? Ini anak gak mirip sama papi-maminya. Hidungnya pesek. Ada orang yang bilang, ya bayi belum kelihatan pak. Tapi dibandingin sama sebelahnya, ini beda, saudara. Bentuknya beda, saudara. Kulitnya tidak putih. Waduh, saya bilang, ini gimana nih ya? Saya bilang urusannya nih. Tapi papinya ngomong, lihat anak saya pak. Cakep kan pak? Lucu kan pak? Saya jadi tambah mikir, papinya menghibur dirinya sendiri atau gimana gitu. Saya lagi mikir, ini apa yang harus saya ngomongin sama istrinya nih? Kemudian suaminya bilang, ayo pak kita ke kamar. Ketemu istri saya. Buat saya itu jalan penderitaan. Saya jalan ke kamar itu. Dan begitu saya masuk kamar, istrinya ngelihat saya. Istrinya langsung bilang, eh pak Jeffrey, puji Tuhan pak. Terima kasih udah datang. Bapak udah lihat anak saya? Nah itu pertanyaan yang paling saya takutkan. Bapak udah lihat anak saya? Saya bilang, udah. Ada pertanyaan kedua yang paling saya takutkan juga. Dan dia tanyain, gimana pak anak saya? Nah ini pertanyaan final yang paling saya takutkan. Sebelum saya sempat jawab, dan saya belum berpikir jawabannya apa. Pada waktu dia tanya, gimana pak anak saya? Dia langsung nyambung. Anak saya cakep kan pak? Anak saya lucu kan pak? Puji Tuhan. Waktu itu Pak Jeffrey berdoa, Tuhan pasti kasih yang terbaik. Dan Tuhan kasih yang terbaik pak. Anak ini sesuai dengan keinginan kami. Gantengnya setengah mati. Dalam hati saya pikir, ini orang buta atau apa ya. Tapi selama dia ngomong sama saya, tentang anaknya, dia sangat adore anaknya. Dia puja anaknya, dia puji anaknya dengan pujian yang tertinggi. Dia ngomong hal-hal yang nice tentang anaknya. Sekarang akan anak itu anak paling ganteng di dunia. Dan dia gak sedikitpun mengucapkan kata-kata negatif, yang menandakan dia kecewa dengan anak itu. walaupun secara kenyataan, anak itu tidak mirip sama dia. Di satu sisi saya bersyukur sama Tuhan, karena saya selamat hari itu. Saya pulang dari tempat itu. Selesai saya doakan. Saya pulang dari tempat itu. Di mobil saya mikir. Waktu saya nyetir, saya bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa bisa jadi begini ya? Saya gak pernah mengerti Tuhan. Secara manusia saya lihat, anak ini seperti, justru seperti yang mereka takutkan. Tapi kenapa, mami papinya tidak sedikitpun ngomong hal-hal yang negatif tentang anak ini, dan tidak kecewa dengan anak ini. Padahal mereka, ini diluar dari ekspektasi mereka, sebetulnya secara fisik. Ini diluar dari pengharapan mereka. Tetapi kenapa, maminya tidak sedikitpun ngomong hal yang negatif, malah dia berkata bahwa ini yang terbaik, ini seperti yang mereka inginkan. Saya gak habis pikir Tuhan, saya bilang. Dan waktu saya sedang ngobrol sama Tuhan di mobil seperti itu, tiba-tiba Tuhan menyentuh hati saya dengan, dengan perkataannya, dia bilang apa? Seperti itulah aku melihat kamu Jeffrey. Seperti itulah aku melihat kamu Jeffrey. Aku gak peduli kekuranganmu. Aku gak peduli orang katakan apa tentang backgroundmu. Aku gak peduli orang katakan tentang, tentang engkau seperti apa. Aku gak peduli tentang ngejelekanmu. Tapi aku sangat mencintai engkau. Bukan karena apa-apa. Karena engkau adalah anakku. Waktu Tuhan ngomong gitu sama saya, di mobil saya nangis. Kayak anak kecil. Di situ saya merasakan bahwa cinta Tuhan kepada saya itu sangat amat besar. Dan di situ pada saat yang sama, saya merasakan bahwa sebetulnya saya gak layak di hadapan Tuhan. Kalau bukan dia yang mengambil saya, dan melayakan saya, untuk berada di depan. Saudara-saudara, saya tidak mampu melihat seperti ibu ini melihat. Saya tidak mampu melihat anak ini, sejauh orang tuanya ini melihat. Mereka melihat dengan mata yang penuh dengan kasih. Bahwa ini anaknya, mereka terima apa adanya. Dan saya ingin katakan kepada saudara, seperti itulah alam menerima anda. Alam mengasihi anda tanpa syarat. Alam mengasihi anda tidak terbatas. Alam mengasihi saudara dengan dandan saya, dengan unconditional love. Alam tidak peduli dengan background saudara. Alam tidak peduli dengan dosa-dosa saudara. Tapi Alam berkata, kalau kau mau datang kepadaku, aku buka tanganku, aku terima kau apa adanya. Dan suami istri harus belajar untuk mengasihi seperti itu. Kita harus belajar untuk mengasihi orang lain, dengan kasih yang unconditional. Kasih tanpa syarat. Kalau kita mengasihi orang dengan kasih bersyarat, maka kita tidak mungkin mengasihi mereka. Terlalu banyak tuntutan, yang kita berikan kepada orang lain. Sedangkan manusia berubah dari waktu ke waktu. Istri kita mungkin 30 tahun lagi tidak selangsing dulu. Bentuknya berubah. Dan kalau kita punya unconditional love, kita bisa ngomong sama istri kita. Ma, walaupun kamu tidak selangsing dulu, aku tetap sayang sama kamu. Cintaku padamu melebihi. Full price bodimu. Cintaku padamu itu jauh melebihi itu. Aku tetap sayang sama kamu. Ma, aku dulu terus-tertarik sama kamu, ingat gak waktu kita sekolah, waktu kita kuliah, kita satu kelas. Waktu saya pertama kali ngeliat kamu, saya langsung terkesan. Kenapa? Kulitmu halus sekali, Ma. Kulitmu bersinar. Dan waktu aku deketin kamu, banyak lalat mati di bawah, nempel, jatuh, nempel, jatuh. Karena saking halusnya. Tapi kita udah 30 tahun kawin, kita udah makin menua. Kulitmu tidak selus dulu. Udah mulai banyak kerutannya, Ma. Tapi setiap kali saya melihat kerutan itu, saya seperti melihat pahatan Leonardo da Vinci yang mahal harganya, Ma. Ya gak usah lebay kayak gitu sih. Tapi intinya apa? Waktu Anda meningkatkan level cinta Anda, Anda belajar mengasihi sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Maka Anda bisa menerima pasangan Anda, bahkan siapapun, even orang yang menyakiti hati saudara, Anda bisa terima dia. Apa? Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga, yang terakhir. Kasih Allah adalah kasih tanpa pambri. Loh Pak, kok mirip sama nomor dua? Gak mirip, beda sama sekali. Kasih tanpa pambri ini bicara tentang motivasi Allah mengasihi kita. Dikatakan dalam ayat tadi ya, Pak. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tujuannya apa? Supaya, ini tujuannya. Setiap orang, garis bawahi kata setiap orang. Allah lakukan itu semua, bukan untuk dirinya sendiri. Allah tidak ada keuntungan di sini. Allah tidak punya kepentingan pribadi di sini. Alkitab berkata, dia melakukan itu, dia berikan anaknya yang tunggal, dia berikan yang terbaik. Yesus anaknya, bukan untuk jadi raja waktu turun ke dalam dunia, tapi untuk mati di kayu salib menanggung dosa kita. Dia lakukan itu semua, supaya Alkitab bilang, setiap orang, supaya Anda dan saya, bukan untuk dirinya, supaya kita tidak binasa. Ini adalah kasih tanpa pamri. Kasih yang tidak mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Allah lakukan itu semua, untuk Anda dan saya. Saudara-saudara, waktu kita mengasihi seseorang, waktu kita melakukan perbuatan baik kepada orang lain, hendaklah kita lakukan itu dengan tulus. Jangan ada motivasi tertentu untuk mencari keuntungan dirimu sendiri. Waktu Anda melayani Tuhan, lakukan itu dengan tulus. Jangan karena Anda mau dilihat orang. Alkitab berkata, waktu kita memberi persembahan, satu tangan ngasih, tangan lain tidak usah tahu. Artinya apa? Biar Tuhan yang melihat dari tempatnya yang tersembunyi. Waktu kita berdoa, enggak usah kita pamer di depan orang. Waktu kita berpuasa, enggak usah muka kita lemas-lemesin. Lu kenapa lu sakit? Enggak lagi puasa. Enggak usah orang tahu. Alkitab berkata, Allah di tempat yang tersembunyi akan melihat semua perbuatanmu. Lakukan semua kebaikan dengan hati yang tulus. Maka engkau akan mendapat upahmu di sorga. Biar Tuhan yang melihat, saya enggak peduli orang lain lihat apa enggak. Biar Tuhan yang melihat. Dan ini seringkali menjadi satu hambatan buat kita, saudara. Sehingga banyak sekali orang-orang yang melakukan segala sesuatu dengan hati yang tidak murni. Karena untuk kepentingan secara pribadi. Saya berpesan kepada Asyar di tempat kami, kalau kamu pelayanan, nganterin orang, nyambut jemaat. Saya ingin bilang bahwa setiap jemaat yang masuk ke gereja ini, enggak peduli siapapun orang itu. Mereka adalah VVIP. Very, very important person. Dan mereka harus mendapatkan first class service. Mereka harus dapatkan pelayanan yang paling baik yang bisa kamu berikan. Jangan membeda-bedakan orang. Jangan hanya melayani orang itu-itu aja. Kadang-kadang yang dilayani enjem-enjem. Tiap minggu itu aja yang dilayani orang-orang itu enjem-enjem kinclong. Yang pakai mas, pakai iblia. Karena dia berharap sebelum enjem-enjemnya mati, dia kasih surat warisan, nama dia dimasukin, dapat keibu-ibu ya, saudara. Enggak boleh saya bilang. Kalau kita melayani, lakukan dengan tulus hati. Kalau kita melayani, lakukan dengan hati yang bersih. Kalau kita melayani, menolong orang, berbuat kebaikan, lakukan untuk kepentingan orang itu dan bukan untuk kepentingan kita. Upahmu, engkau dapat di surga. Dan itu Allah kasih tahu sama kita. Dia berikan anaknya yang tunggal, bukan untuk pamer. Bukan untuk show off. Lihat nih, gue hebat nih. Gue kasih anak gue yang satu-satunya nih buat lo nih. Dia lakukan itu semata-mata untuk kita. Because I love you, because you are my son. I will do anything to you. Aku akan lakukan semuanya. Sebetulnya, cara Allah mengasihi kita, itu udah Allah perlihatkan. Itu udah mendarat daging sama kita pada waktu kita mengasihi anak kita. Waktu Anda capek-capek, walaupun Anda sakit, Anda tahu Anda sakit, Anda sakit-sakit, lagi sakit pun Anda. Pergi keluar, cari obat buat anak Anda. Apakah Anda nelfon-nelfon ke tetangga? Eh, gue lagi cari obat nih buat anak gue. Padahal gue lagi sakit lo. Tapi gue jalan cari obat. Hebatnya gue ya, hebatnya gue. Apakah Anda begitu? Tetangga anak kan bilang, gila lo ya. Itu kan anak lo sendiri. Waktu kita bersusah payah, kita kerja dari pagi sampai malam, apakah kita telfon tetangga kita? Lo tahu nggak? Gue nih kerja nih mati-matian, dari pagi sampai malam. Pergi jam 6 pagi, pulang jam 12 malam. Semuanya demi anak gue. Hebatnya gue ya, hebatnya gue ya. Apakah kita begitu? Sebetulnya, kita ini adalah replika. Hubungan kita mengasih anak kita adalah replika daripada Allah mengasih kita. Itu udah ditaruh di dalam diri kita. Dan hari ini Allah kasih tau kita sekali lagi. Bahwa dia mengasih kita dengan kasih tambah pamri. Dia mengasih kita. Kasihnya tulus. Nggak ada udang di balik batu. Satu kali saya tutup dengan satu cerita. Yuk teman-teman dari present worship bisa bantu saya di depan. Satu hari seorang gembala sidang kotbah di depan pemuda. Anak-anak mudanya dia setelah. Di kebaktian pemuda. Dan gembalanya bilang gini, Hei anak-anak muda, kalian itu udah rajin beribadah. Setiap minggu satu kali kita ada ibadah pemuda hari Sabtu. Saya tahu hari Sabtu itu weekendnya kalian. Tapi kita beribadah dari jam 7 sampai jam 9. Saya angkat jempol katanya. Tapi saya mau minta lebih. Katanya gembala ini. Tolong yang pria-pria, saya sering kali lihat, selesai kebaktian langsung hilang. Pergi sama teman-temannya naik motor. Kasian dong teman-teman kamu yang perempuan. Kita kelar kebaktian udah jam 9. Itu anak-anak perempuan mau pulang ke rumah, nggak ada yang nganterin. Mesti naik bajai, mesti naik bus. Kan kalau udah malam gitu susah nyari kendaraan. Saya minta kepada anak-anak muda yang pria. Sebelum kalian pergi jalan-jalan sama teman-temanmu, coba anterin dulu dong. Belajar peduli dong. Yang perempuan-perempuan temannya diantarin dulu. Selesai denger kotbah begitu, langsung praktek. Mulai sejak minggu itu, diamati sama ini gembala sidang. Oh memang, udah mulai diantarin. Jadi yang perempuan-perempuan tuh, kalau pulang kebaktian, diantarin, diantarin. Tapi diamati ada sesuatu yang aneh. Memang anak-anak muda ini, yang pria ini nganterin yang perempuan. Tetapi selalu ada perempuan yang ketinggalan, dan orangnya itu-itu aja. Yang biasanya yang mukanya kurang-kurang, begitu sudah. Tapi yang cinclong-cinclong, yang bule-bule, yang hidungnya macung-macung, itu udah hilang duluan. Diorer dari sebelum ibadah sudah. Ntar lu pulang ikut gue ya, gue anterin lu pulang. Tiap minggu dilihat kok yang ini-ini aja, yang ketinggalan gitu loh. Kadang-kadang kita begitu saudara, lakukan sesuatu karena ada maunya. Kalau yang cakep-cakep aja, eh saya anterin pulang ya, rumah saya jauh loh, rumah saya di Jakarta Timur. Emang rumah kamu di mana? Saya di Jakarta Barat, sekalian lewat. Lewat mana? Lewat Hongkong saudara, Jakarta Barat, Jakarta Timur. Kalau yang cakep, yang kita mau kita bilang sekalian lewat. Tapi kalau giliran yang kita kagak demen aja, eh gue ikut lu pulang ya, rumah gue kan di ujung gang lu. Aduh maaf deh gue disuruh doa semalaman suntuk. Lu pulang dan naik bajaj gue ongkosin, pokoknya lu pergi dari hadapan gue. Ini bukan kasih tanpa pamri. Ini ada motivasi tertentu. Saya berdoa supaya kita bisa belajar mengasihi dengan kasih yang Allah ajarkan kepada kita. Allah mengasihi kita dengan kasih yang memberi. Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, jangan buat Tuhan kecewa. Belajarlah memberi kepada Tuhan. Kalau Anda masih sehat, belajarlah untuk memberi waktumu untuk melayani Tuhan. Memberi waktumu untuk berdua dengan Tuhan. Setiap hari, setiap pagi sebelum kau kerja, engkau punya waktu teduh bersama Tuhan. Belajarlah memberikan kemampuanmu untuk membantu pekerjaan Tuhan. That is a gift. Satu persembahan. That is an offering to God. Allah mengasihi kita dengan kasih tanpa syarat. Allah menerima kita. Walaupun kita kemarin baru berbuat dosa. Kita jatuh dalam dosa. Tapi hari ini saya ingin katakan, kalau kau tanya Tuhan, Tuhan apakah kau mengasihi aku? Kemarin aku baru jatuh dalam dosa. Jawabannya tetap sama. Ya, aku mencintai. It doesn't make sense, but he is God. He is our father. Belajarlah mengasihi Tuhan dengan kasih tanpa pamrih. Mengasihi melakukan kebaikan dengan hati yang tulus. Membantu orang lain dengan hati yang tulus. Membantu orang-orang yang berkekurangan dengan hati yang tulus. Tuhan pakai saudara untuk menjadi saluran kasih Allah yang murni kepada orang-orang di sekeliling Anda. Selamat belajar mengasihi. Dan selamat bertumbuh dewasa di dalam kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Kita bangkit berdiri sama Tuhan. Terima kasih.